Pertahanan Oman Ya ini dia Dan bola juga jauh sebenarnya ya Dari jangkauan Sung Jin Yong Tadi yang coba mengambil Ini dia Ini lumayan juga ya Kena tengkuk kepala Sangat hati-hati juga Setiap tim untuk menjalani partai pertama Biarpun mereka diunggulkan Oh kali ini sebuah serangan balik Cepat sekali Co Dalam kotak pelati masih Co Oh hampir saja kita lihat Tadi mengenai kartai kesebelasan Salim Sulaiman Beruntung tepat diperlukan penjaga wang Masjid Yasid Ya sekali lagi ini kita lihat ya Begitu area flanknya lepas Memang langsung ada ancaman bahaya disana Apalagi Cutback tadi yang dilakukan Crossing ini tidak Ya kembali Oh satu kesalahan pemirsa Sebuah serangan balik kali ini Mendekati kotak pelati Baik sekali Dan sebuah tendangan Masuk Sebuah upaya yang sangat baik Dari Kim Yong Hak Berubah kedudukan kali ini Korea Selatan Berhasil unggul Di menit ke-29 1-0 untuk Korea Usaha tidak mengkhianati hasil Kita tahu bagaimana Korea Selatan Sangat sabar Dalam menghadapi tembok Pertahanan Oman Yang sangat kokoh Namun Tekanan-tekanan Pressing yang mereka lakukan Sepanjang hampir setengah jam Dan akhirnya Membuahkan hasil Kim Yong Hak Yang tadi Melakukan eksekusi Dengan sangat dingin Memanfaatkan Kesalahan Pemain belakang Dari Oman Yang baru saya katakan Ada kesempatan Katanya kesepelasan Sampu memberikan sebuah asis Lee Seung Won Dan diselesaikan oleh Kim Yong Hak Dengan sangat baik Perpaduan ini memang Sering terlihat Dari pertemuan-pertemuan Atau pertandingan sebelumnya Bagi Korea Selatan Iya Memang Dari jumlah Atau dari Dari sisi Keadaan pertahanan lawan Baik sekali Co Kerjasama kembali Kita lihat Oh iya Kali ini peluang Oh Terlepas Lumpas Dan kita lihat Masnya menyamping Sebuah kesempatan tadi Bagaimana rebound Yang gagal dilakukan oleh Bae Jun Ho Iya Bae Jun Ho Tadi mendapatkan Bola liar Sebenarnya tadi Oleh pelatih Atau Kalau mereka punya Pemain yang berpengalaman Ini biasanya tahu Harus seperti apa Meskipun Bu Harman Jarang datang ya Ketika Aiyus bermain bola Oh kali ini kita lihat Luar biasa Sebuah gol indah Spektakuler Dari luar kotak penalti Dari Jung Yeong Berhasil merubah Kedutukan menjadi 2-0 Untuk Korea Selatan Iya Kalau ini jelas Adalah perbedaan Kualitas individu ya Sekali lagi Kalau kita bandingkan Dengan gol pertama Itu adalah hasil Kolektivitas Hasil kerjasama 4-1-2 Tapi kita lihat Kali ini Korea Selatan Memuktikan bahwa Mereka memang Punya kelas Setingkat di atas Soman Dan ini kita lihat Lagi-lagi Memang ada Kesalahan juga Dari para pemain Memang buat lawan Gagal untuk melakukan Passing kembali Oh kali ini Berbahaya Kita lihat kembali Jing Yeong Oh Passing kali ini Masih melebar pemirsa Dari Sung Jing Yeong Kalau kita melihat Di ujung ini Memang sangat Menarik ya Bagaimana kita lihat Sung Jin Yeong Tadi melakukan Sebuah Passing Untuk bisa Mendekati Kotak penalti lawan Atau melewati Garis Setelah Dan wasit Asal Uzbekistan Akrol Rizku Life Sudah menekan kulit Pajang tanda berakhir Pertandingan di bawah pertama Di IFC Puluh 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 Di mana Korea Selatan Puluh Puluh Kami akan kembali Untuk ada satu lagi Ternyata bersama kami di IFC